Jiwa keibuan lu besar banget, jangan-jangan itu yang dilihat Indra ya. Itulah kenapa, kayak ibu anak gue banyak ya kayaknya. Ada bayi terus juga gue happy-happy aja. Gue itu hamil Numa itu, gue gak ngerti gimana kok gue capek terus. Jalan dikit capek, ke dapur, aktiviti langsung ke tempat tidur lagi capek. Ini gue kayak orang sakit gitu. Mungkin karena mikir terus, gue tuh jadi capek terus badan gue. Dulu waktu dia umur 6 tahun, dia pernah bilang, Aku gak suka punya ibu kayak bunda, aku mau pergi aja dari rumah ini. Nah dari situ tuh gue, gue shock banget. Gue bingung gak tau lagi mesti ngapain. Gue pun gak tau sih sebenernya jadi ibu tuh gimana ya. Terus ke depannya nih gue gimana nih sama anak gue. Kayaknya gue gak bisa nangis sekarang nih, gak sempet. Jadi gue hadepin, gue selesain dulu. Nanti kalau udah waktunya, ya gue memberikan waktu kepada diri gue untuk nangis deh. Hey guys, sepertinya penonton Sofina Fit Talks suka ya dibuatkan dui logi seperti episode Baby Romeo dan Nisha Siregar kemarin. Nah sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat mengaksikan. Tadi satu hal yang gue perhatiin waktu lo ngomong, mungkin gue pernah berkali-kali gagal jadi orang tua. Ketika lo ngerasa gagal jadi orang tua ya, emosi yang pertama kali timbul pada lo apa? I will go first, gue akan share. Ketika gue ngerasa gagal jadi ibu, ini gue ngomongnya aja mau nangis. Gue akan nangis. Iya, sama. Karena gue adalah orang yang cengeng. Gue akan ngerasa, how come I drop the ball ya? Walaupun gak boleh ya ngerasa kayak gitu ya. Kayak, ya kan lo gak harus bisa segala-galanya. Lo kan mungkin karena gue anak pertama ya, jadi udah biasa ngurus adek-adek, anak, terus sisi keluarga. Ya pokoknya udah biasa lah, taking care of people begitu. Bolanya jatuh, gue lagi juggle gitu. Bolanya jatuh tuh gue kayak sulit banget memaafkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue nangis jatuhnya. Kalau di lo emosinya apa? Gue pun pertama yang gue rasakan tuh sedih. Sedih. Bingung. Udah dua itu aja. Gue pertama kali mimah bilang, aku gak suka punya ibu kayak bunda, aku mau pergi dari rumah ini. Itu gue nangis telpon Indra. Indra lagi kerja, mau gue suruh pulang, susah gitu ya. Itu gue nangis. Nangis habis-habisan. Nah, dan bingung. Karena gue pikir ibu itu orang yang manusia super, yang serba bisa, gak ada kekurangannya. Harusnya gak terlalu banyak pertanyaan dong, Bu. Ayo handle gitu kan. Apalagi kalau ayah sedang keluar kerja, beresin ibu keluarganya gitu kan, pikiran kita ya. Gue juga karena gue anak ya, dia ekspektasi gue, loh ibu tuh bukannya emang harus bisa ya, harus anaknya ya gitu. Kok gue enggak? Yang gue rasanya itu sih. Waktu dia ngomong gitu, terus waktu lu cerita ke Indra, Indra apa reaksinya? Bingung juga, dia bingung juga. Jadi sebenarnya yang bikin dia gak suka tuh apa ya? Siapa? Mima waktu itu, apa banyak larangan atau apa? Iya macem-macem, banyak larangan, suka dihukum, suka dibohongin. Oh dia merasa suka dibohongin? Nah kejadian itu yang bikin dia marah itu, jadi waktu itu Mima batuk gak sembuh-sembuh. Terus gue tawang nyokap, Mima nih batuk gak sembuh-sembuh. Kata nyokap kerokin aja. Si Mima denger, aku gak mau ya dikerokin? Enggak, cuma dipijitin doang gitu. Terus begitu, begitu balik badan gue kerokin, dia ngamuk, karena dia ngerasa, mungkin umpuk ya, udah berapa kali dibohongin gitu kan, udah banyak acara sebelnya deh, suka dimarahin, suka dihukum, segala macam. Dulu kan kalau gue kesel, gue masukin kamar mandi. Gitu-gitu deh pokoknya. Nah itu dia ngamuk gitu, kayaknya meledak sih dia. Meledak dia, aku gak suka ya. Sebenernya, yang dia sebutin tuh selain itu banyak banget. Kayak misalnya, aku gak suka, baju-baju yang bunda pilihin. Jadi mungkin gue pilihin baju, buat dia gak membiarkan dia untuk, tapi kan mungkin tuh refleksi atas penumpukan sebelum-sebelumnya, belum tentu juga baju kan, ya pokoknya sekarang aku gak suka kamarku warna hijau, kan gue kasih warna hijau, karena kata om gue yang dokter, hijau-hijauan tuh bagus buat mata, gue cat warna hijau, maksudnya mungkin hijau pohon kali ya. Gue cat warna hijau partai loh. Saya gak mau jadi politikus ya bunda. Gitu deh, jadi meledak soft. Meledaknya disitu. Dan juga mungkin, oke, ini gue coba melihat dari sisi, karena kan gue sama Mima, hai Mima, kalau kamu lagi nonton, Tante Sofi juga anak pertama, sama kayak Mima. Dan, gue kayak bisa relate gitu, ketika lo tadi ngomong, karena gue ngerasa juga orang tua gue tuh ya, dulu nih, sorry nih, kalau buka gue kan udah gak ada ya, maksudnya dia gak bisa nonton gitu, tapi kalau nyawa gue, if you're watching mam, gue selalu ngerasa kalau, kok kenapa ya orang tua gue, kalau punya masalah, pasti yang duluan kena gue gitu. Ketika dia sedang gak sabar, gini, batas sabarnya jadi berkurang, karena dia punya masalah. Akhirnya itu terpapar ke gue, karena dia menganggap, anak pertama, ya harusnya kamu lebih ngerti gitu. Gak tau ya, mungkin kita berharap anak pertama itu, lebih cepat dewasa. Jadi contoh lah buat adeknya, sabar dong, bantuin dong orang tuanya gitu. Padahal, ada satu sisi di mana dia, juga adalah anak. Anak juga. Anak-anak juga gitu. Dan setelah lu bikin buku itu, tuh hubungan lu sama Mimah membaik? Jadi setelah gue ikut seminar pertama, memang di situ juga, ya itu step yang pertama gue ambil, adalah gue minta maaf sih sama Mimah. Minta maaf dulu? Oh wow. Maafin bunda, bunda banyak salahnya. Itu tuh bunda, dia ketawa, kok kenapa bunda aneh gitu? Tapi langkah pertama, gue minta maaf, gue akan berusaha belajar jadi orang tua, yang lebih baik buat dia. Kita sama-sama belajar ya Mim, itu sih yang pertama gue lakuin, itu jauh sebelum bikin buku, itu pertama kali gue belajar tuh, ikut seminar. Tapi umur dia 6 atau 7 waktu itu? Ya, sekitar 6 dan 7 itu. Dan lu mulai bikin buku, lu semakin terpapar pada, pengalaman bunda-bunda di luar sana, yang udah lebih experience, atau pakar-pakar, dan pastinya kan lu tambah ilmu. Itu hubungan lu sama Mimah, di saat itu, jauh lebih membaik. Jauh lebih membaik. Itu padahal belum printin? Belum, belum. Itu masih oke banget. Nah dari situ, dari setelah gue ikut seminar itu, tuh enak banget tuh Sof. Enak banget. Itu nyantai banget tuh. Kayak lu bisa pakai logika lu gitu ya? Iya. Wah enak banget deh pokoknya. Yaudah sampai akhirnya, masa-masa printin itu, wah ternyata emang mesti. Beda rumus lagi. Beda rumus lagi. Umur berapa tuh dia paling, kalau bahasa Sundana, mama otak. Yang paling seru tuh kayaknya, 13, 14, 15 ya. Umur paling sedap guys, buat mami-mami yang sekarang lagi nonton, mungkin masih memegang bayi, atau toddler, terus rakit pinggang aja. Eh sekarang lebih maju. Oh lebih maju ya? Lebih maju kayaknya. Hormonalnya beda ya? Iya. 10-11 udah mulai. Kalau cewek ya, cowok mungkin masih baby banget, umur segitu. Iya, iya, iya. Kalau cewek tuh udah mulai. Oke, sabar ya. Kalau sekarang Anda sedang menonton sambil memegang anak Anda yang masih kecil, gak apa-apa. Di luar sana sudah lebih banyak sumber yang akan membantumu pada saat harus menyeberangi jembatan itu. Gak usah khawatir dari sekarang. Itu tips dari kami. Gak usah khawatir dari sekarang. Iya, soalnya kalau, 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 kayak misalnya gini ya, cowok-cowok apalagi ya bapak-bapak kalau ditanya, lo kalau anak lo tiba-tiba punya pacar gimana? Pasti gak siap? Iya. Lo tiba-tiba anak lo remaja gini, pasti gak siap? Gak akan pernah siap deh, lo mesti ngalamin. Untuk bisa siap, lo mesti ngelewatin gitu loh. Jadi gak usah bersiap-siap juga. Gak usah, usah santai aja. Santai aja. Karena pada saat jembatan itu harus dilalui, nanti pasti Tuhan udah nurunin ilmunya juga. Benar, benar. Iya kan? Nah, waktu preteen apa yang paling bangkang dari Mima yang lo berasa? Sebenernya sih wajar ya, seperti yang pernah kita alamin juga sih sebenernya. Talking back ya? Iya, iya. Kayak misalnya nih Mima mungkin di sekolah kan juga udah mulai konflik sama temennya dulu-dulu kan? Enggak. Begitu preteen kan udah mulai berantem sama temen ceweknya, atau mungkin naksir cowok, terus rebutan cowok sama temen cewek, gue gak tau ya apa yang terjadi di sekolah detailnya. Tapi pulang tuh ke rumah, dia udah sangat lelah gitu kan ya. Udah bete banget kan rumah itu kan tempat dia menunjukkan kepribadian dia yang sesungguhnya gitu kan. Sebenernya itu. Tapi waktu itu gue gak tau. Jadi udah tuh sampai rumah, tas dilemparkan, gue dubrak gitu. Terus kalau Mima, Mima udah makan belum? Oh ya gak usahnya TNN deh. Oh ya, no, no, no. Gitu kan. Kita kan juga... Kaget ya? Kaget kan. Where did my baby go? Iya. Kita dari point of view gue waktu itu, kok kalau gue tanya jawabnya ketus terus ya gitu. Apalagi brasko, mana tahan dilihat anak kayak gitu. Langsung meledak gitu. Akhirnya jadi, aduh, ini tuh gue mesti ngapain nih. Kayaknya gue salah terus ya. Kayaknya rumah panas terus nih tiap hari gitu. Berantem terus sama anak gue gitu. Waktu itu tuh gitu. Padahal kan sebenernya, begitu akhirnya gue lewatin dan gue belajar, ya kita tuh cuma perlu sabar aja. Ya dia capek aja sama dunianya dia di sekolah. Dia cuma perlu istirahat di rumah. Gak banyak didonder. Gak banyak ditanya-tanya gitu kan. Cuma waktu itu tuh gue ngerasa gue bingung sih. Gue harus apa tuh gue bingung. Bingung banget. Karena paling bingung sih ngeliat ngadepin Mima dan Indra yang karakternya sama ya. Indra paling gak bisa dibentak-bentak gitu. Pasti meledak dia. Padahal kalau kita mau telusuri sebagai orang luar, gue kayak pinter nih ngomong. Padahal waktu anak gue berantem sama bapaknya juga gue masuk kamar nangis guys. Karena aku inget waktu orang gak ribut sama bapak. Ya ampun gak kelar-kelar sampai jam 2 pagi Mona. Gue tuh sampai gini. Tuhan, aku boleh diekstraksi keluar dari rumah ini aja gak sih? Aku gak kuat gitu loh ngeliatnya. Kayak ini kan anak aku. Tapi dia udah berlaku kurang ajar dengan ngomong gitu sama bapaknya. Tapi ketika bapaknya bilang, diam kamu jangan pernah kamu ngomong kayak begitu sama orang tua. Mungkin ya namanya orang tua ya. Bisa tak gitu. Apalagi udah jam 2 pagi gitu ya. Gue juga pengen larang bapaknya kayak, ya ke suami gue gak pernah aku. Jangan ngomong gitu sama anak. Iya. Ke suami tuh kayak gini. Jangan gitu kamu. Ini anak aku. Iya kan. Padahal ya, ya itu kan anak dia juga gitu. Iya gak sih? Akhirnya gue, gue oke ini, ini sisi gue. Waktu itu gue inget banget gini. Gue tuh kayak denger suara ya. Gue yakin banget nih Tuhan. Tuhan ngomong gini sama gue. Masuk ke kamar. Diam. Kamu berdoa di situ. Nanti kalau udah selesai, kamu bagian meluk anakmu. Udah selesai, kalau saya bilang harus ada yang disampaikan ke suamimu sebagai istri, sampaikan kalau gak perlu, diam aja dulu gitu. Kok masuk kamar tuh? Kok gini loh? Gitu-gitu. Nanti kan gedengeran tuh di luar. Mereka masih, wah, aduh. Apalagi kalau laki sama laki, suaranya dek mon. Kayak dua orang dewasa, laki-laki lagi, aduh. Luar biasa kan. Dek-dekan gue ngomong. Padahal sebenarnya masalahnya gak ada. Iya. Masalahnya gak ada sebenarnya. Aduh, masalahnya pasti kecil. Cuma gara-gara suaranya kenceng, si anak suaranya kenceng, si bapak gak terima, anaknya bentak ibunya, misalnya gitu. Yaudah tuh rame di rumah. Nah itu tuh, kita tuh chaos banget sih. Cukup lama tuh kita chaos dengan situasi kayak gitu. Dan itu situasinya gak enak banget ya. Dan gue ngerasa bodoh lagi aja udah kayaknya gue. Udah punya buku, bayangin aja. Hah? Ini gak salah pengen gue bakar rasanya buku gue tuh ya. Aduh, sama. Gue udah punya buku tuh. Hati yang gembira adalah obat itu. Coba. Gak gembira hati gue disitu. Iya kan? Rasanya pengen gue bakar tuh buku, sugin, hei kalian semua gak usah baca ini. Penulisnya gak ngerti dia ngomong apa. Iya kan? Juara gak tuh? Jadi, gue gini, oh ini ya, orang bilang, ih, kok kan anaknya ustad? Kok bisa gitu sih anaknya? Gak ada. Kita semua manusia yang punya masalah gitu yang kadang-kadang kita tuh, kita pun gak tau harus apa, harus ngadepinnya gimana. Dan memang ya itu yang namanya naik kelas kalau ya Sofya, kan gak bisa juga. Hidup tuh lempeng-lempeng aja, gampang-gampang terus gitu. Ya udah. Akhirnya belajar lagi gitu. Punya ilmu baru lagi, alhamdulillah. Tapi, gue yakin sih, sampai kita tua akan begini terus. Ya iyalah, nanti begitu anak nikah kan beda lagi. Kita harus back off-nya. Emang bisa ikutan? Gak bisa, tambah gak bisa lagi. Ibaratnya misalnya kita lihat dia, katakanlah, agak gimana gitu, ngomongnya sama pasangan hidupnya kan, kita kayak pengen, jangan gitu nak, rumah tangga tuh, diem aja dia maha, mending gak bisa, udah lebih gak bisa lagi. Kalau sekarang, kita masih bisa nanam-nanam benih gitu. Bener. Wow. Dan lo punya empat anak, lo mengulangi fase itu lagi, dalam varian yang lain, varian yang, di Raka pasti variannya beda dong, anak laki. Ini laki, dia masih agak stabil sekarang. Raka tuh kan, anak kedua gue ya, sekarang umurnya, 14 tahun, tingginya 185. Gawat sih, bule banget. Bener, makanya karena Indra udah pernah mengalami fase berantem sama anaknya sebelumnya, sekarang setiap hari Raka dipeluk, terus bilang, Naskah, pokoknya ya, kamu mesti tau ya, sampai kapanpun, mau Yanda lagi senyum, mau Yanda lagi marah, Yanda tuh sebenarnya sayang sama Raka. Yanda, Raka, Yanda boleh titip pesen gak, kalau marah sama Yanda, Yanda jangan dipukul ya, bisa mental lagi gue kan, jangan didorong, jangan dipukul ya, mas kamu gede banget soalnya ini badannya gitu. Itu tuh tiap hari dia ngomong kayak gitu, sama Indra tuh, gue luar biasa sih, bukan cuma gue, Mima pun appreciate sama Indra, karena Indra tuh berusaha, gue tau dia susah banget belajarin, itu susah banget dia melawan dirinya sendiri, tapi udah jauh banget, berubah dulu, mau wah gitu deh, berantem terus sama anak gue, nah itu sulit-sulit tuh buat gue, gue pula lagi, gue tuh orangnya menghindari konflik, Sof, gak suka konflik, gue ngeliat kayak gitu, mau gila gue, kenapa sih harus ada konflik di dunia ini gitu, iya, gue modelan yang gitu, jadi gue ngeliat, anak sama bapak berantem terus di dalam rumah, kalau di luar rumah masih oke lah, gue bisa melarikan diri ya, tapi kalau di dalam rumah mau kemana kita, wah itu mau gila sih gue, pantes dibilang surga di telapak kaki ibu ya, karena kita harus mikir, gimana caranya supaya aman, tapi jangan juga karena demi aman, kita nyapu masalah ke bawah karpet, iya, udah, sapu-sapu-sapu, lama-lama kan meledak, tapi akhirnya gue mensyukuri sih, tipe mereka adalah mereka berantem berdua, justru itu yang bikin masalah mereka berdua tuh cepet selesai, gak ribut-ribut-ribut, terus mendem masing-masing, makin benci setiap harinya kan, jadi mereka ribut-ribut-ribut melejak gitu, tapi mereka selesai sih, berdua itu, mereka saling minta maaf, abis itu, menyadari masalah, nah itu tuh, itu bikin gue happy sih, membuat mereka lebih cepet belajarnya berdua ya, kalau gue mungkin tipe yang, daripada ada konflik, mending gue pendem deh, tapi yang ada, konfliknya malah, makin besar ya, semakin berkembang, itu gue belajar juga sih dari mereka, oke, gue mau nanya, kalau lo gak mau jawab ini juga gak apa-apa, kan gue sempat ngeliat kalian, posting soal, terakhir-terakhir itu ada, sedikit masalah lah dengan Mima, dia sekarang fakultas psikologi padahal, dia belajar fakultas psikologi, sebenarnya, kan banyak tuh yang bertanya-tanya, itu sebenarnya apa yang terjadi Simon, maksudnya di usia segitu, dia mengalami depresika atau apa? sebenarnya Mima tuh memang udah, jadi awalnya itu kelas, eh nanya yang ini gak apa-apa kan? gak apa-apa, kita emang cerita sih, kita emang cerita soal ini gitu, karena kita juga banyak belajar, dan ternyata Mima menemukan hal ini, banyak hal ini pada temen-temennya juga gitu, jadi ternyata Mima itu kan, sekitar kelas 6 SD tuh suka, bunda jemput aku di sekolah, aku sakit perut, sedikit masalah lah dengan Mima, dia sekarang fakultas psikologi padahal, eh nanya yang ini gak apa-apa kan? gak apa-apa, karena Mima cerita duluan di Instagramnya, begitu pandemi, ternyata buat dia, masa itu tuh sangat sulit ya, sifat depresifnya dia dikeluar saat itu, satu hal yang paling penting ketika terjadi seperti ini, temenin anaknya, bunda dan Yana gak akan pernah ninggalin Mima, sebagai orang tua gak mungkin kita tinggalin anak kita, emang gak ada orang tua ninggalin anak juga, iya gak ada, poin of you ini kita sendiri yang nentuin, ya kan mau liat kejadian ini sebagai apa, berkah atau musibah? karena menurut gue, disaat ada masalah, gurunya tuh udah ready, terima kasih, Terima kasih.